Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda melakukan perjalanan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar shock mendengar Sun'er hamil selama 5 tahun. Xiaoyan tidak berani membayangkan terlebih lagi menerima Sun'er yang perutnya membuncit di hadapannya. Xiaoyan berpikir apakah pada saat ini ia telah jatuh ke dalam semacam sebuah ilusi. Xiaoyan memperhatikan Sun'er hingga pada akhirnya segera mundur beberapa langkah. Xiaoyan melihat segala sesuatu di sekitarnya dan ini benar-benar semua sulit dipercayai. Pada akhirnya pedang kuno api surgawi segera keluar di tangan Xiaoyan bersamaan dengan naga api yang mengamuk. Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan hendak melambaikannya, tetapi tiba-tiba semua itu benar-benar hancur dalam sekejap. Sebuah suara samar segera terdengar di belakang Xiaoyan dan Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Suara tersebut berkata bahwa ini bukanlah ilusi tetapi sebuah kenyataan. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat seorang pria bersandar pada tiang yang berada di hadapannya. Wajah pria ini ditutupi dengan janggut dan ia memegang labu minuman di tangannya. Sementara itu Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah pria tersebut. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan dari pria ini, tetapi Xiaoyan bisa merasakan ketakutan di dalam hatinya. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya kepada pria tersebut siapakah sosok senior ini. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini, pria tua itu pun segera mengangkat labu anggur di tangannya. Ia perlahan berkata bahwa ia adalah guru dari gadis ini. Xiaoyan pun seketika terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh sosok tersebut. Xiaoyan akhirnya menjelaskan bahwa Sun'er telah dibawa pergi oleh Liontin Giok hanya setengah batang lupa. Tetapi pada saat ini mengapa Sun'er telah mengalami kehidupan selama lima tahun? Di tengah-tengah kebingungan ini Xiaoyan benar-benar melihat sekeliling dan memperhatikan semua yang ada. Xiaoyan memperhatikan orang-orang yang berjalan bolak-balik di sekitarnya dan menemukan bahwa orang-orang ini semua mengambang. Sosok mereka agak transparan dan tanpa kaki dan Xiaoyan segera menyadari bahwa ini bukanlah orang yang hidup. Mungkinkah seluruh perahu ini dipenuhi dengan sosok hantu? Xiaoyan yang tercengang pun tanpa sadar bergomam bahwa ini adalah kapal dari orang-orang mati. Xiaoyan mulai mengingat apa yang dikatakan oleh Zhan Lao dan itu juga menegaskan apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan teringat Zhan Lao pernah memberitahu bahwa Liontin Batu Giok itu bukan berasal dari alam di benua Dodi yang ditempati oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pria tua pun melihat ekspresi terkejut dari Xiaoyan dan mulai tersenyum. Ia segera berkata kepada Xiaoyan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan itu memang benar. Tetapi mereka bukanlah orang mati dan apakah Xiaoyan mengetahui gerbang neraka? Mendengar hal tersebut Xiaoyan benar-benar terkejut dan Xiaoyan juga pernah mendengar mengenai kata gerbang neraka. Tempat ini memiliki nama lain yang sering juga disebut dengan gerbang hantu. Hanya saja yang membuat Xiaoyan terkejut pada saat ini adalah bahwa gerbang hantu itu bukanlah sebuah legenda melainkan sebuah kenyataan. Di tengah-tengah ketidakpercayaan ini pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah ini adalah gerbang neraka? Melihat ekspresi terkejut dan kebingungan Xiaoyan bahkan Suner yang berada di sampingnya pada saat ini tertawa geli. Suner pun segera menjelaskan bahwa ini bukanlah gerbang neraka. Suner lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini disebut dengan rumah hantu. Ini berada di antara gerbang hantu atau gerbang neraka dan dunia bawah. Tempat ini menampung beberapa hantu yang tidak bisa melewati gerbang hantu atau setelah melewati gerbang hantu. Tempat ini dihususkan untuk mereka yang tidak memiliki tempat untuk berenkarnasi dan berkeliaran di dunia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Suner ini Xiaoyan pada akhirnya mulai menerima fakta ini di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya menyadari Suner mungkin benar-benar telah berada di sini selama 5 tahun. Suner benar-benar mengetahui banyak mengenai hal ini jika dibandingkan dengan Xiaoyan sendiri. Suner telah berada di sini selama 5 tahun dan itu artinya kehidupan di dalam perut Suner telah dikandung selama 5 tahun. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih tidak bisa melepaskan keraguan di dalam hatinya setelah Suner menjelaskan. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Suner apakah Suner benar-benar sudah hamil selama 5 tahun. Menanggapi hal tersebut Suner pun mengangguk dan segera menjelaskan apa yang ia rasakan. Suner berkata bahwa ia tahu setelah ia hamil perutnya tumbuh dengan sangat lambat. Ia mengingat bahwa semua ini tidak sama dengan seperti ia melahirkan Lin Er. Pada saat ini benar-benar butuh waktu 5 tahun bagi Suner untuk merasakan sedikit aura bayi. Mungkin pada saat ini bayi yang dikandung oleh Suner benar-benar bukanlah bayi yang binasa. Oleh karena itu bahkan saat pembuahannya pun benar-benar tidaklah normal. Di tengah-tengah percakapan antara Xiaoyan dan Suner, pria di belakangnya juga pada saat ini segera membuka mulutnya perlahan. Ia berkata tentu saja sebagai murid pertamanya. Tidak mungkin baginya untuk menerima orang yang biasa-biasa saja. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya menoleh ke arah pria tersebut dan kembali menatap ke arah Suner. Xiaoyan bertanya apakah Suner merasa bahwa di benua Dodi tidak ada guru yang pantas untuk mengajar Suner. Mengapa Suner pada saat ini tidak segera kembali dengan Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok tua pun seketika terlihat marah terhadap Xiaoyan. Ia pun segera berkata apakah Xiaoyan pada saat ini mengetahui siapakah sosok tua ini. Melihat kemarahan dari gurunya, Suner pun buru-buru berbisik di telinga Xiaoyan dan menjelaskan sosok pria tersebut. Setelah Xiaoyan mendengar namanya, Xiaoyan benar-benar sangat takut sehingga Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya. Xiaoyan dengan hormat segera menyapa sosok tersebut yang pada saat ini sedang meminum anggur merah. Melihat sikap Xiaoyan yang tiba-tiba berubah menjadi 180 derajat, pria tersebut pun langsung menjadi lebih puas. Sosoknya pun seketika berdiri dan dengan tegas segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata agar Xiaoyan pada saat ini mendengarkan perkataannya dengan baik-baik. Semua orang pada saat ini memanggilnya dengan sebutan Raja Surga. Xiaoyan pun tercengang ketika ia mendengar perkataan tersebut dan membuka mulutnya. Xiaoyan pada saat ini berpura-pura sangat terkejut karena Xiaoyan baru pertama kali mendengar perkataan tersebut. Meskipun pria ini memiliki kekuatan yang kuat, tetapi perkataan tersebut benar-benar sangat konyol menurut Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata ternyata ini adalah Raja Tianzang atau Raja Surga Senior yang sudah lama dikagumi oleh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar sangat beruntung karena ia bisa melihat wajah asli dari senior. Xiaoyan ingin tahu apakah senior pada saat ini memiliki ide untuk menerima murid lain. Xiaoyan pada saat ini hanya berbahasa basi bertanya mengenai menjadikannya seorang murid. Tentu saja Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk memuja Raja Surga sebagai gurunya sama sekali. Sementara itu di sisi lain Raja Surga dengan puas segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia tidak ingin menerima murid lagi. Tetapi pada saat ini suasana hatinya sedang sangat baik dan tidak menjadi permasalahan untuk memberi Xiaoyan beberapa nasihat. Setelah berbicara ia pun segera berjalan beberapa langkah ke depan dan segera menatap ke arah langit. Ia segera menggaruk langit dengan telapak tangannya beberapa kali sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya. Xiaoyan dan Suner yang melihat hal ini benar-benar kebingungan sementara Raja Surga pada saat ini menundukan kelapanya. Ia pun segera bergumam bahwa ini benar-benar alam bawah dan bahkan tidak ada jejak taoisme. Mungkinkah di alam ini yang tertinggi adalah Dodi dan tidak ada orang yang bisa menerobos ke Doshian? Sepertinya hal itu disembunyikan oleh aturan langit dan bumi dan mengapa ini terjadi? Mungkinkah dunia menengah khawatir kecepatan perkembangan dunia ini akan mengancam status mereka? Oleh karena itu mereka sengaja menyembunyikannya hingga pada akhirnya orang-orang bawah tidak akan dapat menembus. Mendengar hal tersebut Xiaoyan berpikir bahwa semua ini benar-benar sulit untuk difahami. Tetapi Xiaoyan telah mendengar Kaisar Xiaoyau berbicara tentang masalah ini. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini bisa sedikit banyaknya menyerap apa yang dimaksud. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengelah nafas dan menatap ke arah Suner sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Raja Surga. Xiaoyan segera berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan akan berterima kasih kepada senior. Tetapi pada saat ini Xiaoyan juga ingin bertanya bisakah Xiaoyan dan Suner segera kembali ke kehidupannya masing-masing? Mendengar hal tersebut pria itu pun sedikit kesal dan ia segera mengutuk kepada Xiaoyan. Ia lanjut berkata apakah Xiaoyan tahu selama ia berpikir maka dunia keberadaan Xiaoyan ini akan bisa berubah menjadi debu. Beraninya Xiaoyan pada saat ini berbicara seperti itu kepadanya? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata meskipun senior bisa melakukannya tetapi ia tidak akan mampu melakukannya. Sebagai guru dari Suner bagaimana mungkin senior akan menghancurkan tempat dimana Suner tinggal? Mendengar perkataan Xiaoyan yang sangat tegas ini Raja Surga pun hanya bisa menganggukkan kelapanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya apakah senior bisa mengirim mereka kembali? Menanggapi pertanyaan tersebut pria tua itu pun mengutuk kembali ke arah Xiaoyan. Ia berkata jika bukan karena gadis ini yang mencuci wajahnya dengan air mata setiap hari. Pria ini tidak akan datang ke tempat yang malang ini. Jika Xiaoyan ingin pergi maka Raja Surga akan segera mengirim Xiaoyan untuk pergi. Adapun mengenai gadis ini ia benar-benar telah menjadi muridnya. Apa gunanya baginya berada di tempat jelek seperti ini dan Xiaoyan bisa melihat kekuatannya pada saat ini? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera merasakan kekuatan Suner dengan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan seketika terkejut menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Suner pada saat ini. Terakhir Xiaoyan bertemu dengan Suner, Suner benar-benar tidak mengalami peningkatan di Xiaomansian. Pada saat itu Suner hanya memiliki kekuatan di tahap bintang 2 Dodi. Sekarang setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyakili kidiki Suner, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan Suner benar-benar telah mencapai bintang 5. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa Suner pada saat ini memiliki kekuatan di tahap bintang 5 Dodi. Bagaimana semua ini bisa terjadi hanya dalam waktu 5 tahun? Melihat keterkejutan dari Xiaoyan, pria itu pun tampak segera berpuas diri. Ia segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini merasakan iri. Menembus bintang 5 hanya dalam waktu 5 tahun mungkin akan melampaui kecepatan Xiaoyan. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbicara apa. Tetapi pada saat ini sebuah fikiran tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Namun pemikiran semacam ini membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak tahu malu. Ide ini adalah menggunakan kekuatan dari pria ini untuk memberantas pil peles hanya dalam satu gerakan. Dengan begitu maka pertempuran ini benar-benar tidak akan membuat kekhawatiran. Sementara itu di sisi lain Raja Tianzang atau Raja Surga memandang ke arah Xiaoyan. Ia pun lanjut berkata meskipun pemikiran itu disembunyikan tetapi itu tidak akan berhasil untuk Raja ini. Meskipun ia tidak bisa menerima Xiaoyan sebagai murid tetapi Raja ini sangat menyukai Xiaoyan. Karena Xiaoyan pada saat ini ada disini ia akan memberi Xiaoyan banyak keuntungan. Mendengar hal tersebut tentu saja Xiaoyan benar-benar sangat senang. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang akan diberikan oleh senior ini tetapi Xiaoyan masih memiliki kegembiraan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berkata jika begitu permasalahannya maka junior ada disini untuk berterima kasih kepada senior. Di sisi lain Raja Tianzang atau Raja Surga segera berbicara mengenai tau yang pernah disebutkan oleh Kaisar Xiaoyan. Xiaoyan pun penuh rasa ingin tahu mengenai tau ini. Xiaoyan merasa bahwa hal yang tidak mungkin tercapai sebelumnya pada saat ini benar-benar berada di hadapan Xiaoyan. Pada akhirnya Raja Surga pun segera berkata bahwa ada tiga ribu cara disini. Seberapa banyak yang Xiaoyan sadari tergantung kepada keberuntungannya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera duduk bersilat dan matanya terbuka lebar. Ada diritan kata-kata yang berwarna berbeda di latar belakang. Xiaoyan bergumam benar-benar ada banyak cara hebat dan pasti ada jalan yang menjadi milik Xiaoyan. Xiaoyan melihat kata-kata yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menutup matanya. Xiaoyan tahu betul jika Xiaoyan terus mencari seperti ini maka Xiaoyan tidak akan mendapatkan apa-apa. Dau miliknya sedang menunggunya dan Xiaoyan juga sedang menunggu Dau yang menjadi miliknya. Mereka dipisahkan oleh jarak tertentu dan perlu menggunakan hati mereka untuk merasakan satu sama lain. Xiaoyan pada saat ini bertanya pada dirinya sendiri apakah sebenarnya Dau itu. Kata ini mudah diucapkan tetapi itu membutuhkan pemahaman yang benar-benar. Bersamaan dengan itu Xiaoyan teringat perjuangannya dari awal di benua Doki. Pada saat itu Xiaoyan mendapat api yang berbeda dan Xiaoyan terlahir kembali dari abu api dan Xiaoyan menyadari sepertinya daunya adalah api. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba terbuka dan kedua matanya pada saat ini berubah menjadi dua kobaran api. Pada saat ini seolah-olah tubuh Xiaoyan dinyalakan dan setiap sel di dalam tubuhnya tampak telah dipanggil. Mereka mulai melompat dengan penuh semangat dan warna merah menyala dengan cepat menyebar. Xiaoyan berubah menjadi sosok manusia api yang pada saat ini benar-benar menyilaukan. Melihat perubahan pada tubuh Xiaoyan yang duduk bersilah wajah kecil Sun'er pun dipenuhi dengan kejutan. Raja surga juga pada saat ini bergumam bahwa anak ini benar-benar memahami cara membakar api dalam sistem alam. Melihat anak ini mengingatkannya pada alam atas di mana banyak para dewa api kuno. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang baru saja menerobos ke tahap akhir bintang tujuh sebelumnya dan tiba-tiba mulai bangkit kembali. Aura Xiaoyan pada saat ini benar-benar melonjak perlahan. Pada akhirnya Xiaoyan segera membuka mulutnya dan meneriakan kata api dan aura di tubuhnya seketika menjadi semakin melonjak. Kekuatan tahap air bintang tujuh Xiaoyan mulai naik seperti air pasang dan dengan cepat melambung. Udara di sekitar tampak terdistorsi oleh suhu tinggi dari nyala api di tubuh Xiaoyan. Sementara itu di daratan benua Dodi pada saat ini semua nyala api tampaknya telah diberi kehidupan. Mereka meletus dengan sangat hebat pada saat ini seolah-olah dipanggil oleh semacam panggilan. Gunung berapi yang telah lama diam segera meletus saat ini dan magma seperti api yang hidup melonjak. Segala sesuatu dari magma ini bergegas keluar seolah-olah kemunculan Xiaoyan membawa pemimpin baru bagi semua sumber api di daratan. Raja surga juga pada saat ini bergumam bahwa ia benar-benar tidak menyangka elemen api di benua ini sangat mengenali bocah tersebut. Pada saat ini di daratan ada gunung yang menyala dan telah terbakar selama puluhan ribu tahun. Semua sumber api yang pada saat ini berada di benua Dodi menyala dan melesat ke arah langit. Mereka seperti banyak pelangi yang pada saat ini melesat ke langit seolah-olah dipanggil oleh Xiaoyan. Semakin banyak pelangi api di benua Dodi. Langit yang awalnya tertutup oleh bah terak dan jatuh dalam kegelapan pada saat ini secara bertahap menjadi cerah. Cahaya pelangi masih terus berdatangan dan pemandangan ini secara alami menarik perhatian banyak orang. Lelaki tua yang melayang di atas Yao Mansion juga pada saat ini alisnya berkerut melihat pemandangan ini. Ia pun merenung sejenak dan bergumam mungkinkah dao daratan ini telah terungkap kembali. Tampaknya kekuatan besar ini hanya memberi anak itu kesempatan untuk memahami dao. Tampaknya situasi tanpa pertempuran abadi di benua Dodi selama ribuan tahun akan segera dipatahkan. Jika demikian bukankah benua Dodi akan dihancurkan kembali dan tidak akan ada kedamaian? Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih duduk bersila dengan api yang membumbung tinggi ke langit. Saat pelangi api yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit dan menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Aura Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin kuat. Ori Jinki dari api ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Ori Jinki dari seorang Dodi yang biasa-biasa saja. Karena mereka memiliki Ori Jinki Kaisar Xiaoyan. Maka itu berarti hanya Xiaoyan lah yang dapat menyerap Ori Jinki dari kaisar tersebut. Xiaoyan terus-menerus menyerap pelangi api untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya Xiaoyan yang duduk bersila merasakan Ori Jinki yang kuat di tubuhnya. Xiaoyan akhirnya berteriak untuk memberikannya terobosan. Xiaoyan meminta kaisar api dari benua Dodi untuk memberikan bantuan kepadanya. Beri ia sedikit sumber energi untuk dapat menembus ke puncak bintang tujuh Dodi. Bersamaan dengan teriakan Xiaoyan ini di dalam ngarai setinggi 10.000 meter yang berada di benua Dodi. Suara rengekan pada saat ini segera terdengar di dasar ngarai yang gelap dan sepasang pupil yang menyala tiba-tiba terbuka. Ngarai yang gelap itu pun tiba-tiba terbakar dan sosok pada saat ini segera melesat ke arah langit. Bayangan api besar pada saat ini membumbung ke langit dan berputar-putar di udara. Setelah itu sosok penampilan pada saat ini dapat dilihat jelas oleh semua orang. Mata dari sosok ini seperti dua manik-manik kaca transparan dan seluruh bola matanya tampak mengandung esensi langit dan bumi. Hal yang paling mencolok adalah sosok ini merupakan burung yang hanya memiliki tiga kaki dengan penampilannya yang menutupi dunia yang gelap di benua Dodi. Sosoknya pada saat ini segera menerangi area yang luas dan jika dilihat dari kejauhan, sosok ini benar-benar terlihat seperti matahari yang terik. Setelah kemunculannya beberapa orang secara alami mengenalinya dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang menyadari bahwa ini adalah sosok yang disebut dengan gagak emas berkaki tiga, gak ada badaknya. Makhluk yang kuat dan misterius seperti gagak emas berkaki tiga ini seperti eksistensi yang legendaris. Banyak orang telah mendengarnya tetapi mereka belum pernah benar-benar melihat sosoknya. Sosok gagak emas berkaki tiga ini telah diam untuk waktu yang lama yang tidak diketahui dan baru pada saat ini dibangkitkan kembali. Lelaki tua yang melayang di atas Yao Mansion juga pada saat ini secara alami melihatnya. Ia memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada gagak emas berkaki tiga yang tampak sangat bahagia di kejauhan. Ia pun bergumam bahwa ia tidak berharap itu telah menghilang begitu lama dan ternyata seseorang telah menunggunya. Apakah sosok burung nomor satu ini yang memiliki kepribadian yang sulit diatur juga akan mematuhi bocah tersebut? Di sisi lain pada saat ini tetua bintang sembilan dari rest monster juga terkejut di udara. Ia memandang gagak emas berkaki tiga dan benar-benar sangat terkejut. Pada akhirnya dengan ragu-ragu ia pun segera berkata bahwa ini adalah api surgawi nomor satu yang telah lama menghilang. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan bisa melihat api surgawi yang memiliki nama Great Sun Golden Crow Flame. Sementara itu di sisi lain di aliansi bayangan sepasang mata merah tiba-tiba terbuka. Cahaya dari gagak emas ini menyinari gua hantu dan samar-samar memantulkan wajah di bagian terdalam gua hantu. Wajah ini tampak terlihat pucat dengan mata merah tanpa pupil. Di sekelilingnya ada rantai besi yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada daging dan darah di punggung orang ini. Hal yang paling mencolok adalah di dada orang ini ada tulisan berwarna merah darah yang bertuliskan jiwa. Sosok ini pun segera tertawa dan bergumam bahwa itu benar-benar menarik. Sudut mulut dari orang ini retak dan memperlihatkan dua baris gigi yang tajam. Tak lama setelah itu sesosok seketika muncul entah dari mana dan berlutut di samping sosok tersebut. Sosok yang baru saja muncul segera bertanya apakah tuannya memberikan perintah. Sosok tersebut pun segera berkata agar si pesuruh pergi dan mencari tahu. Ia harus melihat siapakah orang yang telah disetujui oleh Great Sun Golden Crow Flame. Biarkan ia bergabung dengan aliansi bayangan dengan segala cara. Jika orang itu tidak patuh maka ia diberikan perintah untuk membunuhnya. Setelah mendengar tugas ini sosok pesuruh pun seketika menghilang diikuti dengan bawahannya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih duduk bersila. Sosok gagak emas juga pada saat ini perlahan terbang menuju udara dan telah sampai di hadapan Xiaoyan. Pada akhirnya cahaya merah segera terbang di atas kelapa Xiaoyan dan segera terdengar suara ledakan. Tubuh Xiaoyan pada saat ini seketika seperti lubang hitam yang menyerap dan melahap semua bola merah kecil dari ledakan yang baru saja tercipta. Bersamaan dengan itu aura Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak. Tak berselang lama nyala api di tubuh Xiaoyan pada saat ini secara bertahap mulai memudar. Ketika Xiaoyan kembali membuka matanya, aura di tubuh Xiaoyan pada saat ini sudah menembus puncak bintang tujuh Dodi. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan segera merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun bergumam akhirnya Xiaoyan pada saat ini telah mencapai bintang tujuh Dodi. Jika Xiaoyan pada saat ini bisa menembus ke bintang delapan, bukankah Xiaoyan tidak perlu lagi takut dengan pil peles untuk bertempur? Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling di mana masih banyak kata-kata yang menggantung di atas kelapa Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya apakah semua ini masih belum berakhir? Sementara itu di sisi lain suara Raja Tianzang kembali terdengar oleh Xiaoyan. Ia berkata sepertinya tubuh Xiaoyan bukan hanya memiliki cara pembakaran dari api. Mungkin ada cara lain dan Xiaoyan pada saat ini harus memikirkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tercengang dan pada saat ini Xiaoyan segera memikirkan sesuatu. Mungkinkah selain dari api surgawi, roh hantu dan segel roh juga telah mencapai alam pencerahannya? Mungkinkah pada saat ini tiga benda ajaib di tubuh Xiaoyan benar-benar telah mencapai pencerahan taunya masing-masing? Pada akhirnya Xiaoyan pun segera merasakan roh hantu dan segel roh di dalam tubuhnya. Setelah memperhatikan Xiaoyan pada saat ini menyadari keduanya benar-benar telah mencapai pencerahannya. Pada akhirnya Xiaoyan segera memfokuskan pemikirannya. Bersamaan dengan itu ada warna merah, hitam dan biru muda yang tercetak di atas jidat Xiaoyan. Xiaoyan menyadari dengan jelas bahwa ini mewakili api surgawi, segel roh dan roh hantu. Pada akhirnya aura Xiaoyan mulai kembali meningkat terus-menerus dan semakin banyak orijin ki yang diserap oleh Xiaoyan. Hal ini benar-benar berbeda dari terobosan Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki kemampuan penyerapan yang jauh lebih besar. Raja Tianzang juga pada saat ini sekali lagi memuji penampilan Xiaoyan setelah melihat hal ini. Ia pun bergumam bahwa anak ini benar-benar mampu memahami taunya sendiri. Ia khawatir banyak dodi bintang sembilan yang bahkan tidak dapat memahami taunya sendiri. Sementara itu mendengar kata tau dan dao, Sun'er pada saat ini segera bertanya dengan lembut. Sun'er bertanya apakah yang dimaksud oleh tau dan apakah itu dao? Raja Tianzang pada akhirnya mengelah nafas dan mulai menjelaskan kepada Sun'er secara perlahan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini cahaya di mata Xiaoyan berubah. Auranya menjadi semakin kuat dan kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar mendekati bintang delapan dodi. Sementara itu awan petir di atas kelapa Xiaoyan pada saat ini segera berkumpul. Sun'er dan Raja Tianzang sama-sama mendongak dan Sun'er pada saat ini terlihat khawatir. Karena Sun'er baru saja menembus bintang lima secara alami, Sun'er menyadari apa yang akan datang pada saat ini. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini melihat awan guntur yang semakin besar tanpa ekspresi. Ia pun segera berkata sepertinya anak ini berkembang terlalu cepat. Oleh karena itu tampaknya penguasa dari bunwa dodi ini benar-benar ingin ikut campur. Di sisi lain Xiaoyan yang memenjamkan matanya pada saat ini merasa bahwa sumber energi orijin ki di sekitarnya semakin lama sepertinya sengaja diisolasi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi menyerap energi ini dengan gila-gilaan. Tanpa dukungan dari orijin ki Xiaoyan pasti tidak akan mampu menembus bintang delapan. Xiaoyan secara alami merasakan hal ini dan yang membuat Xiaoyan kesal adalah bukan karena penyerapannya yang telah melambat. Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa penyarapan dari orijin ki ini sengaja di blokir oleh sesuatu. Akhirnya Xiaoyan segera berteriak tidak peduli siapapun itu tidak akan ada yang bisa menghentikan Xiaoyan untuk menembus bintang delapan. Xiaoyan pun segera mendorong semua kekuatannya untuk menyerap orijin ki dengan gila-gilaan. Peningkatan penyerapan Xiaoyan pun bertambah tetapi pada saat ini Xiaoyan menyadari hal tersebut masih kurang. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini dapat merasakan awan guntur di atas kelapanya semakin besar. Xiaoyan terus mendorong tubuhnya untuk meningkatkan penyerapan dari orijin ki ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bertekad bahwa ia harus segera menembus bintang delapan dodi.